Dalam aksi damai terkait anjloknya harga tandan buah segar atau TBS, perwakilan petani juga sempat melakukan diskusi dan mediasi bersama Bupati Pasaman Barat, Ham Suardi, dan dinas terkait. Bupati Pasaman Barat bersama dinas terkait merencanakan akan melakukan sidak ke pabrik-pabrik kelapa sawit yang ada di daerah tersebut. Bupati juga mengancam akan mencabut izin pabrik kelapa sawit yang terbukti pemberlakuan harga secara sepihak. Terkait pembatalan larangan ekspor minyak kelapa sawit, Bupati Pasaman Barat menyampaikan akan menindaklanjuti tuntutan dari petani kelapa sawit di Kabupaten Pasaman Barat tersebut ke pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Tadi kita sudah menerima orasi dari gabungan dari APK Sindo, Pasaman Barat, dan setelah itu kita lakukan mediasi di ruangan ini dan telah kita memiliki sempakatan, kita akan telah sepakat, kita telah sepakat dengan tujuh tuntutan yang disampaikan oleh APK Sindo. Dan tujuh tuntutan ini akan disampaikan kepada Bapak Presiden melalui Bapak Gubernur Sementara Barat. Pak, terkait adanya dugaan pembelakuan harga sepihak dari pabrik itu apa yang akan kita lakukan Pak? Oh, itu nanti akan kita tinjau ke lapangan, kita lihat secara detail ya. Di lapangan, kalau memang itu ada penurunan harga secara sepihak, kita akan buntut perusahaan ya. Dari Kebupaten Pasaman Barat, si Elsa Putra, Padang TV.